Sebelumnya, survei indikator politik Indonesia mencatat mayoritas publik mendukung penerbitan Perpu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Publik menilai Perpu tersebut bisa menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan survei yang berlangsung 17 hingga 24 September 2017, menyebutkan 75 persen masyarakat mendukung dikeluarkannya Perpu Ormas, sementara yang tidak setuju hanya 14 persen dan selebihnya menjawab tidak tahu. Sementara survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center juga mendukung upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Tercatat 78,4 persen warga menyatakan setuju, sedangkan 13 persen menyatakan tidak setuju dan selebihnya tidak menjawab. SMA RSI juga mensurvei dukungan warga terhadap perjuangan HTI yang menyuarakan Khilafah dan mengganti Pancasila. Hasil survei menyebutkan 55 persen warga tidak setuju dan hanya 9,7 persen yang setuju. Terima kasih telah menonton!